Halo Sobat Muda Bertemu lagi nih dengan saya Izzaz Cakalda Dalam program Voice of Kaltara Edisi Rabu 2 Maret 2022 Di sini saya akan menemani Pagi pemirsa di rumah Dengan beberapa tayangan musik Dan informasi menarik diantaranya Wadan Lantamal Pimpin Sidang Komisi Pantuhir 39 calon prajurit Yang berasal dari wilayah Lantamal 13 Mengikuti Sidang Komisi Pantuhir Yang berlangsung di ruang serbaguna Mako Lantamal 13 Jalan Sengi Nitan Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan Kalimantan Utara Tamis Pagi Sidang Komisi Pantuhir itu Dipimpin langsung Oleh Wadan Lantamal 13 Kolonel Marinir David Chandra Fiasco 39 calon prajurit Yang mengikuti Sidang Komisi Pantuhir daerah ini Terdiri dari 18 calon Bintara Peria 8 calon Bintara Wanita Dan 13 calon Tamtama Yang berasal dari Wilayah Lantamal 13 Tarakan Dan jajarannya Di antaranya Lanal Nunukat Lanal Sangata Lanal Balikpapan Lanal Banjarmasin Dan Lanal Kota Baru Sidang Pantuhir daerah Merupakan tahap akhir Dari seleksi Yang telah dilaksanakan Oleh jajaran Lantamal 13 Selaku Panitia daerah Atau PANDA Penerima calon prajurit Sidang Komisi Pantuhir daerah Dipimir langsung Oleh Wadan Lantamal 13 Selaku Wakil Ketua Panitia daerah Tarakan Mewakili Komandan Pangkalan Utama TNI AL Atau Dan Lantamal 13 Tarakan Yang nilaksamana Pertama TNI Fauzi Pada kesempatan ini Wadan Lantamal 13 Menyampaikan Bahwa untuk mendapatkan Calon prajurit Yang berkualitas Tentunya Harus melalui seleksi Yang ketat Baik secara Administrasi Psikologi Kesehatan mental Ideologi Dan kesegaran Just money Sehingga calon prajurit Yang terpilih Merupakan yang terbaik Dan memiliki kriteria Yang sudah ditetapkan Untuk Mendapatkan calon Calon prajurit Dan Lantamal PKD Yang tahun 2022 Daripada Lantamal 13 Terpilih Dan sasaran Tentunya Harus Komunikasi Setelah Administrasi Psikologi Kesehatan Mental Ideologi Dan Tesegaran Just money Jika calon Prajurit Dan Lantamal PKD Yang terpilih Nantinya Berat-berat Memiliki kriteria Dengan Dengan Penyelesa Penyelesaian Pasaran Calon prajurit Yang lulus Di panitia Daerah Nantinya Akan Melaksanakan Seleksi Lanjutan Di tingkat Pusat Kegiatan Sidang Pantuk Her Berjalan Dengan Tertib Aman Dan Lancar Dengan Tetap Menerapkan Protokol Kesehatan Guna Memutus Rontai Penyebaran COVID-19 Tim Liputan Ekuator TV Terminan